Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Weton Jawa Official. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin ya robbal, alamin. Sahabatku semuanya. Pemilihan Presiden tahun 2024 telah berakhir dan oleh karena itu Saudara kita Prabowo Gibran secara resmi diumumkan sebagai pemimpin baru Indonesia. Dalam setiap bagian dunia, setiap kali ada pergantian pimpinan, beberapa peristiwa pasti akan terjadi, baik itu mengarah pada kestabilan dan kemakmuran, atau sebaliknya. Berikut adalah delapan peristiwa penting yang diperkirakan terjadi pasca kemenangan Prabowo Gibran. Peristiwa yang pertama. Adanya onteran-onteran atau unjuk rasa. Terkait dengan situasi setelah kemenangan Prabowo Gibran, memang mungkin terjadi unjuk rasa atau kerusuhan dalam skala kecil. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernyataan tersebut hanya bersifat perkiraan dan tidak dapat dipastikan sebelumnya. Kerusuhan tersebut diperkirakan terjadi bukan karena protes dari publik secara luas, melainkan lebih karena kepentingan politik pribadi dan golongan yang mungkin tidak setuju dengan hasil pemilihan. Dalam periode tersebut, mungkin akan ada kelompok-kelompok tertentu yang berupaya memanfaatkan situasi politik untuk tujuan mereka sendiri. Ini adalah fenomena yang terjadi di berbagai negara ketika ada perubahan kepemimpinan atau hasil pemilihan yang kontroversial. Namun, penting juga untuk diingat bahwa unjuk rasa atau kerusuhan dalam skala kecil tidak selalu mencerminkan protes yang mendukung kepentingan yang luas dari publik. Kerusuhan atau unjuk rasa tersebut diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dalam pernyataan ini, disebutkan bahwa periode ini diperkirakan berakhir ketika Prabowo Gibran sudah memegang tampuk kepemimpinan hingga pertengahan tahun 2025. Namun, penting untuk menyadari bahwa perkiraan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit diprediksi. Sebagai masyarakat, kita harus tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, menghargai hasil pemilihan, dan menjaga kedamaian serta kestabilan negara. Saat menghadapi situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan politik. Dialog, pemahaman, dan konsolidasi merupakan kunci dalam membangun kebersamaan dan mencapai kemajuan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Setiap pemimpin, termasuk Prabowo Gibran, juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan persatuan dan memimpin dengan adil dan transparan. Semoga masa kepemimpinan Prabowo Gibran dan setelahnya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan membawa kebaikan serta kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Peristiwa kedua Munculnya Prahoro atau munculnya bencana alam Prahoro atau munculnya bencana alam adalah sebuah peristiwa yang diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti banjir dan angin puting beliung yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Peristiwa ini diperkirakan akan terjadi setelah terjadinya dua gerhana dalam satu bulan Ramadan. Meskipun bencana alam bisa menyebabkan kerugian dan penderitaan, ada pandangan bahwa bencana tersebut memiliki hikmah di baliknya. Salah satu hikmah yang ingin dicapai melalui bencana tersebut adalah keseimbangan antara alam dan manusia. Perlu disadari bahwa manusia seringkali melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Bencana alam dipandang sebagai peringatan bagi manusia untuk merenungkan dan memperbaiki hubungannya dengan lingkungan. Bencana tersebut diharapkan dapat membantu mengingatkan manusia tentang pentingnya menjaga ekosistem dan mengambil langkah-langkah yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, tahun 2024 diperkirakan sebagai tahun penyeimbangan alam dan kehidupan manusia. Dalam tahun ini, diharapkan bahwa pengalaman dari bencana alam akan memacu kesadaran manusia untuk melakukan tindakan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Peristiwa ketiga Larangi sandang pangan Larangi sandang pangan atau naiknya harga barang pokok di tahun 2024 dapat menghadapi peningkatan yang lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab peningkatan ini, salah satunya adalah kemungkinan adanya banjir yang melanda berbagai wilayah, menggagalkan panen dan menghambat pertanian. Selain itu, perubahan iklim ekstrim seperti fenomena El Nino juga dapat mempengaruhi produksi pangan dan menyebabkan kenaikan harga barang pokok. Banjir yang melanda wilayah pertanian dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan lahan pertanian. Dampaknya adalah penurunan pasokan barang pokok seperti beras, sayuran, dan buah-buahan yang kemudian akan meningkatkan permintaan dan harga barang tersebut. Selain itu, perubahan iklim ekstrim seperti El Nino juga dapat berdampak negatif pada pertanian. El Nino adalah fenomena iklim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di kawasan samudera Pasifik Tengah dan Timur menjadi tidak normal. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, seperti kekeringan atau curah hujan yang berlebihan. Kondisi ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian, sehingga mengakibatkan peningkatan harga barang pokok. Namun, peningkatan harga barang pokok ini juga dapat menjadi pengingat bagi kita untuk menjadi lebih prihatin dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari sebelum mencapai kemakmuran. Alam mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai sumber daya alam dan menjadi lebih berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan harga barang pokok dapat memicu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, memperbaiki sistem pertanian, dan mengadopsi kebiasaan konsumsi yang lebih bijaksana. Dalam menghadapi peningkatan harga barang pokok di tahun 2024, penting bagi kita semua untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien. Diversifikasi sumber pangan, pendidikan tentang pengelolaan sumber daya alam, dan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan demikian, peningkatan harga barang pokok di tahun 2024 dapat menjadi momen untuk merenung, mengambil langkah-langkah berkelanjutan, dan mengubah cara kita memandang dan mengelola kebutuhan hidup kita untuk mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Peristiwa keempat yang mungkin terjadi adalah adanya wabah penyakit yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alami, seperti cuaca yang tidak menentu, tetapi juga melibatkan kekuatan gaib yang berkaitan dengan kepentingan politik. Penyakit dapat menyebar melalui kontak langsung antara individu yang terinfeksi dan individu yang sehat, atau melalui faktor seperti nyamuk atau tikus. Sementara faktor alami seperti cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi lingkungan di mana penyakit menyebar, klaim tentang kekuatan gaib atau direkayasa dalam wabah untuk tujuan politik masih tergolong dalam spekulasi dan konspirasi yang tidak terbukti. Dalam situasi masa wabah, penting untuk mengandalkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang dapat dipercaya. Tindakan yang diambil pemerintah dan dunia kesehatan dalam menangani wabah didasarkan pada data dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli kesehatan. Keterbukaan, transparansi, dan kerjasama antara negara-negara penting dalam menghadapi wabah penyakit. Peristiwa kelima yang disebutkan adalah munculnya seorang tokoh besar yang sebelumnya ditinggalkan dan diabaikan oleh penguasa yang dulunya mendukungnya demi kepentingan politik. Kehadiran tokoh ini di awal pemerintahan Prabowo Gibran dapat menjadi ancaman serius karena ia masih menyimpan dendam dan berpotensi memunculkan masalah-masalah yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Sebagai contoh, bayangkan jika tokoh tersebut adalah seorang politisi yang pernah memiliki pengaruh besar di masa lalu, namun karena perbedaan pendapat atau peristiwa tertentu, ia diabaikan dan ditinggalkan oleh penguasa yang dulunya mendukungnya. Setelah munculnya pemerintahan Prabowo Gibran, tokoh tersebut mungkin merasa tersisihkan dan merasa memiliki sejumlah masalah yang belum terselesaikan. Dalam situasi seperti ini, tokoh tersebut dapat memanfaatkan posisinya dan memobilisasi pengikutnya untuk menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Mereka mungkin mencoba melancarkan kampanye publik yang merugikan reputasi pemerintah, menggalang dukungan masa, atau bahkan mengadopsi taktik-taktik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik. Peristiwa keenam yang disebutkan melibatkan adanya upaya rekonsiliasi atau pembauran antara tokoh-tokoh besar yang sebelumnya bermusuhan. Tindakan ini dilakukan sebagai cara untuk menyelamatkan diri dan golongan mereka dari ancaman yang tidak dapat dihindari. Meskipun terjadi rekonsiliasi, tentunya ada tujuan yang lebih mendalam dibalik tindakan ini. Rekonsiliasi atau pembauran antara tokoh-tokoh besar yang sebelumnya bermusuhan dapat terjadi ketika situasi politik atau keadaan mengancam keberlangsungan kehidupan mereka. Tokoh-tokoh ini menyadari bahwa konflik berkelanjutan dapat merugikan mereka secara pribadi atau golongan yang mereka wakili. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menempatkan kepentingan dan keamanan pribadi di atas perbedaan dan perselisihan yang ada. Namun, dibalik tindakan rekonsiliasi ini, bisa saja terdapat tujuan yang lebih mendalam. Misalnya, tokoh-tokoh besar tersebut mungkin menyadari bahwa bersatu atau bekerja sama dapat memberi mereka kekuatan politik yang lebih besar untuk melawan ancaman dari pihak lain yang ingin mencapai tujuan mereka sendiri. Rekonsiliasi dapat memberikan mereka kesempatan untuk mengarahkan tenaga dan upaya mereka ke arah yang lebih produktif dan memperkuat posisi mereka dalam politik. Selain itu, rekonsiliasi juga dapat menjadi upaya untuk menghindari lebih banyak konflik dan pertumpahan darah yang dapat terjadi jika ketegangan antara tokoh-tokoh tersebut terus berlanjut. Ini juga dapat mencerminkan dorongan bagi perdamaian dan stabilitas dalam lingkungan politik yang penuh gejolak. Peristiwa ketujuh yang disebutkan melibatkan perpindahan penduduk yang besar-besaran menuju tempat baru. Banyak orang meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari pekerjaan baru sebagai bentuk penyeimbangan dalam mencapai kesejahteraan yang merata di Indonesia. Perpindahan penduduk yang besar-besaran dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa wilayah mungkin memiliki lapangan pekerjaan yang terbatas dan kurangnya akses terhadap sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibatnya, penduduk yang tinggal di daerah tersebut memilih untuk mencari peluang baru di tempat lain yang menawarkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, konflik politik, sosial, atau lingkungan juga dapat menjadi faktor pendorong dalam perpindahan penduduk yang besar-besaran. Jika ada peristiwa yang mengganggu keamanan dan stabilitas suatu wilayah, penduduk mungkin merasa terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Perpindahan penduduk yang besar-besaran dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana itu dikelola. Di satu sisi, perpindahan penduduk dapat memberikan kesempatan baru bagi individu dan keluarga mereka untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Mereka dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik, akses pendidikan yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Peristiwa kedelapan yang disebutkan melibatkan banyak orang yang merasa malu dan menyesal atas perilaku mereka yang telah suka menjelekan dan menghina tokoh-tokoh besar di masa lalu. Ketika mereka melihat kebaikan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, mereka merasakan penyesalan yang mendalam dan memiliki keinginan untuk berubah dan mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran. Merasa malu dan menyesal adalah reaksi manusiawi ketika seseorang menyadari kesalahan atau kesalahpahaman yang mereka lakukan di masa lalu. Ini bisa terjadi ketika orang menyadari bahwa mereka telah salah menghakimi tokoh-tokoh besar dan mengabaikan pencapaian mereka yang signifikan. Pemahaman baru tentang kontribusi positif yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh ini dapat mempengaruhi pandangan seseorang dan memunculkan keinginan untuk berubah dan mendukung pemimpin yang berkomitmen pada kesejahteraan bangsa dan negara. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi sebuah pengertian yang lebih dalam tentang perkembangan yang mungkin terjadi setelah kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!